Seekor anjing dievakuasi dari sebuah sumur oleh tim penyelamat Satwa Palang Merah Indonesia PMI di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di lokasi berbeda, seekor monyet berhasil dievakuasi di sebuah rumah warga. Dengan menggunakan alat vertikal rescue, tim penyelamat Satwa Markas PMI Kota Bukit Tinggi masuk ke dalam sumur warga di kawasan Ikolowe, kejamatan Mandiangin, Koto Selayan, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sesampai di dasar sumur berkedalaman 10 meter, petugas berusaha untuk menangkap anjing yang bersembunyi di lorong pinggir dinding. Namun, hewan peliharaan milik warga sekitar ini agresif dan berusaha untuk menyerang hingga petugas terpaksa mengikat tubuh anjing. Anjing yang berhasil ditarik ke permukaan terus berontak. Petugas pun terpaksa memotong tali yang mengikat leher anjing agar anjing bebas dan langsung lari ke rumah pemiliknya. Menyelamatkan bang, yaitu penyelamatan peliharaannya itu lumayan cukup besar lah bang. Oh, di bawah itu ada apa, kayak buah-buah gitu, jadi dia disitulah. Dia sempat mengepagang, tapi dia mau melawan gitu, jadi pas pakai kali ke atasnya. Iya, tahunnya pagi kan udah leboh sih kan. Anjing masuk semua, anjing masuk semua, jelik kan. Kiranya memang sejak tadi malam, tarangan anjing-anjing bercakap apa. Mungkin kerja kajaran, mungkin nyemplungnya kan. Sementara itu, seekor monyet berhasil dievakuasi petugas damkar di sebuah rumah di Jalan Laksana 1, Rawabarat, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Saat evakuasi, petugas pun berusaha untuk menangkap sang monyet dengan memberikan umpan buah, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Monyet yang berusaha kabur justru masuk rumah warga dan terjebak di dalamnya. Petugas pun langsung bergerak cepat untuk menangkap monyet dengan menggunakan perangkap jaring. Kendalanya ya karena ini memang kawan liar, jadi dia itu pindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, maka kita makan waktu sampai 3 jam. Monyet yang berhasil dievakuasi dibawa ke pos damkar untuk nantinya diserahkan ke BKSDA, agar bisa dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. Dari Sumatera Barat dan Jakarta, Wahyu Sikumbang dan Den Helmi Sajang Bati, iNews Peloporkan.